Terjadi 3 gempa susulan usai gempa M6,2 di laut wilayah Jember. 3 peristiwa gempa bumi susulan terjadi di samudera Hindia wilayah Jember, Jawa Timur Jatim. Kali ini gempa yang terjadi berkekuatan magnitudo 4,1-4,3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui akun Twitternya, etinfo BMKG, menginformasikan gempa susulan M4,3 itu terjadi pada hari ini, titik gempa berada di koordinat 10,63 derajat lintang selatan dan 113,35 derajat bujur timur. Pusat gempa itu berada pada kedalaman 10 km, ini wilayah yang rasakan gempa M6,2 berpusat di laut selatan Jember Jatim. Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismologis, ujarnya. Sebelumnya, gempa bumi M6,2 di laut wilayah Jember terjadi pada hari ini pukul 13 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di koordinat 10,75 derajat lintang selatan dan 113,42 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di 284 km arah barat daya Jember. Titik gempa itu berada di laut pada kedalaman 10 km. Gempa dirasakan di sekitar Jatim, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat NTB. Gunjangan gempa dihitung dalam satuan skala Modified Mercalli Intensity MMI. 3 Jember, 3 Gubuk Mas, 3 Mataram, 3 Kepanjen, 3 Sumber Pucung, 2 Madiun, 2 Ponorogo, 2, 3 Kuta, 2, 3 Kuta Selatan, 2 Bantul, 2 Yogyakarta, 2 Sawahan, 2 Klaten, 2 Banyuwangi, 2 Karangasem, Urai BMKG. Gempa Magnitudo 6,2 mengguncang bagian barat daya Jember, Jawa Timur, Magnitudo 6.2, kedalaman 10 km, tanggal 6 Desember tahun 2022 pukul 13 lewat 7, 48 WIB. Koordinat, 10.75 LS-113.42 BT284 km barat daya Jember Jatim, tidak berpotensi tsunami. Cuit akun resmi BMKG, at info BMEKG, selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Dari peta yang ditunjukkan BMKG, gempa terjadi di Laut Lepas. Goncangan dilaporkan dirasakan hingga ke daerah istimewa Yogyakarta, DIE. Belum diketahui apakah ada dampak kerusakan atau korban jiwa atas peristiwa ini. Gempa Bumi Magnitudo M6,2 terjadi di Jember, Jawa Timur Jatim. Gempa ini tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. Tidak berpotensi tsunami, demikian keterangan BMKG di akun Twitternya, at info BMEKG, gempa terjadi pada hari ini pukul 13 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Gempa berada di koordinat 10,75 derajat lintang selatan dan 113,42 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di 284 km arah barat daya dari Jember. Titik gempa itu berada di laut pada kedalaman 10 km. Gempa Bumi Berkekuatan Magnitudo M6,2 mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur pada hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan pusat gempa berada di 284 km barat daya Jember, Jawa Timur. Gempa Bumi Magnitudo M6,2 yang terjadi di Samudera Hindia wilayah Jember, Jawa Timur Jatim dirasakan hingga wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat NTB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperbarui parameter gempa menjadi M6,0. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan Magnitudo M6,0. Demikian keterangan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dalam keterangannya, gempa itu terjadi pada hari ini pukul 13.00 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di koordinat 10,75 derajat lintang selatan dan 113,42 derajat bujur timur. BMKG menjelaskan gempa tersebut berjenis gempa dangkal akibat adanya deformasi patahan batuan di zona au terisi. Berdasarkan hasil pemodelan, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun normal fault jelasnya. Gempa ini dilaporkan dirasakan dalam skala 3 Modified Merchalli Intensity MMI di wilayah Jember, Gubuk Mas, Mataram, Kepanjen, dan Sumber Pucung. Skala IIMMI artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah seperti ada truk lewat. Getaran gempa juga dirasakan di Bali tepatnya daerah Kuta dan Kuta Selatan dengan skala intensitas 2 IIMMI yang artinya getaran dirasakan beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Gempa juga dirasakan di daerah Madiun, Ponorogo, Bantul, Yogyakarta, Sawahan, Klaten, Banyuwangi, dan Karangaseng dalam skala 2 MMI yang artinya getaran dirasakan beberapa orang membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah, imbaunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!